Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay senang di channel Yatissam Official ya semoga langsung sehat Berkebar kawan untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lagi sakit, kalau sehat kan temen KSM yang berjuang Di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan Sampai finish, temen KSM yang bahagia juga Tentunya jangan lupa bersyukur Kalian hari ini puas apa gak? Alhamdulillahirrohbelalimu cuaca panas ya cuya Panas! Ini kira-kira kalian Di kamar ada kipas angin gak? Kalau di Hongkong ya cuya Dikasih kipas angin aja udah beruntung Kira-kira kalian punya kipas angin gak? Alhamdulillah Assalam, saya pake AC Masya Allah Berkah itu pake AC Yang gak punya kipas angin coba ngacung Kak Isang mau belikin? Iya Masya Allah kipas angin itu loh cuy Yang kecil itu Hari ini kita bahas apa? Oke Kita bahas tentang Keajaiban dalam sakit yang parah Di Hongkong Mbaknya ini koma satu bulan Masya Allah ya Dan sekarang juga masih ada di rumah sakit Songsoi Alhamdulillah dia kembali Seperti hidup kembali Bagaimana perjalanannya satu bulan koma Kira-kira apa sih yang dirasain mbaknya? Kenapa sih kok bisa mbaknya itu koma Gak sadarkan diri? Iya kan? Tapi Masya Allah ya cuya Di tengah ketidakpedulian orang Hongkong Ini merupakan majikan terdebes Merupakan Apa? Menurut Kaya Tesam Kenapa Kaya Tesam? Gak ada seorang majikan yang nangisin Asisten rumah tangganya Sampai segininya Bahkan sampai mentransfer suaminya Untuk ngejemput ini mbak pulang ke Indonesia Bahkan majikannya membelikan tabung oksigen Supaya dia itu bisa pulang ke Indonesia Itu atas permintaan mbaknya yang pengen pulang Cuma saat ini dokternya masih belum mengizinkan Mungkin dalam waktu dekat mbaknya akan pulang ke Indonesia Dalam keadaan yang selamat dari mati suri Satu bulan cuy koma Diranjang Ngaplang-nggaplang aja ya Ngaplang-nggaplang itu apa Kaya Tesam? Terbaring itu kan Dalam diikat tangannya Kadang dia juga gak sadar ya cuy ya Ayo gimana sih kisahnya Semoga ini menjadikan kita lebih Oh iya Kalau misalkan Allah udah kun tuh ya Udah menyembuhkan Ya gak ada Gak mungkin gitu Sampai ini Sampai tempat sayurnya Keteplak Oke jadi pekerja migran ini Kita sebut aja mbak A Si mbak A Ini dari PT Dari sini ya non ya Jadi dia ini belum bisa bahasa cuy Tapi dia ini mau kerja Ya kan Dia disini dititipi Menjaga nenek Neneknya umur 90 ya Meninggal Sudah meninggal Baru ini meninggal Berarti dia datang kesini Menjaga nenek umur 80 lebih ya Nah si mbak A Ini diterima oleh keluarga besar Jadi anaknya si nenek ini Ada 8 orang Cuma yang stay bareng si mbak A Ini cuma ku C-nya aja Jadi cuma 3 orang Nenek Mbak A Sama si ku C-nya aja Anaknya si neneknya Juga ada di lantai atas Ya cuma beda flat Gitu kan Jadi setiap 1 minggu sekali Mereka ini selalu ada ritual Makan di restoran Termasuk mbak A Selalu dibawa Jadi neneknya ini Sayang sekali sama mbak A Gak tau nih mbak A ini Pakai jimat apa Bukan jimat Mungkin ini adalah salah satu orang yang Beruntung disini Ya kan Udah jalannya si mbak A Disayang ini Neneknya ini Kayak anak bungsu si mbak A ini Ya kan Bahkan ku C-nya aja Lebih sayang si mbak A ini Masya Allah ya Nah karena si mbak A ini disayang Tibanya nih Perjalanan kerjanya si mbak A Menjaga si nenek Ini 7 tahun berjalan Eh mbak A Kamu kan gak pulang-pulang cuti Tuh Kamu cuti aja dulu Nanti balik lagi ke sini Singkatnya si mbak A ini cuti Balik lagi ke Hongkong Ya kan Saat balik lagi ke Hongkong Dalam pekerjaan 7 tahun Neneknya Meninggal dunia Ya kan Mbak A Ini karena dia ini disayang Sama neneknya Berasa kayak punya emak ya cuy ya Jadi dia ini Kelangon Sama si neneknya ini Berlebihan sedihnya Nangis terus Anak-anaknya aja gak nangis Kayak mbak A Mbak A ini nangis cuy Sampai Sampai Sakit si mbak A Karena flu Hacu Hacu Sakit flu ini si mbak A Ya kan Sampai Sakit Tiba-tibanya Esok harinya cuy Ini udah mau kremasi ya Neneknya ini Dalam keadaan yang meninggal Si mbak A Ini ditemukan majikannya Di kamarnya Itu dalam keadaan Begini aja Melek Gak sadar Loh panik dong Kucenya Ya kan Eh eh Mbak Mbak Kenapa Kenapa ini Udah gak sadar Ya kan Itu awal mulanya Dia flu Karena dia nangis terus Ini kelangon si neneknya Meninggal habis pulang cuti Kayaknya Gimana gitu Ya kan Mungkin udah batin ya Sama si neneknya Akhirnya si mbak A ini Dibawa ngiyung-ngiyung Ke rumah sakit Dimana Majikannya Ini Gantian cuy Bahkan Singsangnya nih ya Anaknya neneknya Yang kerjanya pakai dasi Pakai celana Bagus Dia cuma bawain Pempesnya mbak A Di sela sibuknya Ya kan Sampai pada akhirnya Si susternya ini Sampai gimana ya Ini siapa sih Asisten rumah tangga Apa keluarganya Kok segitunya gitu Majikannya kan Bayangin aja Kalian Singsang kalian Udah pakai dasi Bawa pempes Bawain si mbak A Pempesnya Enggak kekurangan Satu apapun Masya Allah aja ya Akhirnya sih Majikan ini Bawain terus Kucenya itu Ngelapin Mandiin si mbak A Itu ngelap Kamu kenapa Katanya 7 tahun Gak pernah sakit Sakit kayak gini Bahkan temen-temennya Disuruh nih Datang sama majikannya Coba kamu Apa namanya Jenguk si mbak A Ajak ngobrol Majikannya malah Bahkan kan di rumah sakit Kan gak boleh Banyak-banyak Ini disuruh Banyak-banyak Sama majikannya Bahkan sampai dimarahin Katanya temen-temen Yang ngejenguk gitu Dalam satu bulan Apa sih yang dirasain mbak A Kayak tisam kepo Mbak A Apa yang dirasain Dalam satu bulan Macem-macem Kayak tisam Apa macem-macemnya itu Jadi saat dia ini Koma Kan banyak tuh Majikan jenguk apa ya Nah ini cerita Versi mbak A Saat dia koma Itu yang dirasain apa Saya jalan-jalan Kayak tisam Jalan-jalan kemana kamu Ke Bali Naik Lamborghini Tapi kaki saya diiket Kan dalam keadaan Posisi gak sabar Di rumah sakit Kan pada diiketin Jadi naik Lamborghini Mobil Mobil mewah Diiket kakinya Terus dia jalan-jalan ke Bali Yang gak bisa keluar ya Dari mobil Aduh Setelah itu Saya pulang ke rumah Ini dalam Mati surinya ya Saya pulang ke rumah Saya ngeliat Suami saya Nikah sama tetangga depan Sampai punya anak Astagfirullahaladzim Ya Allah Semoga langgang Pernikahannya Bahaya Itu cuma halusinasi Kangen aja Sama suami Terus adik saya Udah nikah Nikah lagi Aduh Nah Pas kamu sadar Habis dari Bali Kamu kemana Saya diajak Nenek saya Yang meninggal tadi Nenek yang dijaganya Dibawa ke taman Saya Biasanya Saya gak pernah nolak Nenek saya Saat itu Saya nolak Udah nek Saya gak mau ikut ke taman Saya capek Duduk aja disini Katanya Nah setelah itu Baru Mbak A ini Dalam keadaan Sadar Dari koma Satu bulan Dari koma Satu bulan Si Mbak A Ini bukan langsung Saya dimana ya Enggak Ngamuk Karena apa Pengaruh bius Dibiuskan ya Kan udah gak bisa Digerakin Satu bulan Jadi udah gak bisa gerak Maksudnya kaku lah Satu bulan Kamu Ngaplang-nggaplang aja Gitu diranjang Akhirnya pas Pas bangun itu Cuma bisa Hah Gitu Karena gak bisa digerakin Apakah Apakah gak bisa gerak Enggak Karena memang pengaruh Bius Ya kan Terima kasih nih Buat temen-temennya Mbak A Yang udah support ya Terus Akhirnya Si Mbak A Ini dalam Sehari Ya kan Ada majikannya Tuh dateng Aduh kamu pengen Apa katanya Nah si Mbak A juga Punya utang bank Tapi majikannya tuh bagus Ngomong sama Sama temennya tuh Eh apakah si Mbak A ini Punya bank disini Iya Udah kamu gak usah Ngomong-ngomong dulu Nanti aja Kalau dia udah Baikan baru kita Ngomong masalah ini Coba majikan kalian Kalian punya hutang bank Ini Mbak A ini luar biasa Masya Allah Kenapa ini Kok bisa ada orang Yang seberuntung ini Di Hongong Pada akhirnya Si Mbak A ini Udah bisa ngomong Udah mentalnya Udah membaik Terus Ditanya sama majikannya Kamu pengen apa Saya mau pulang aja Ke Indonesia Saya pengen suami Saya jemput Ini Mbak A ini Minah-minah Akhirnya apa Oke oke Saya buatkan paspor Suaminya Suaminya Bikinin paspor Nanti Suaminya mau jemput Kesini Jadi Dari sakitnya Sampai sadarnya Ini satu bulan Mbak A ini Sudah sadar sekarang Dan masih ada Di rumah sakit Tahap pemulihan Sampai dokter Mengizinkan dia pulang Terus Dokternya masih belum Mengizinkan cuy Nah Kalau misalkan Mbak A ini pulang Dia ini gak boleh Lepas oksigen cuy Jadi dia harus Pakai tabung oksigen Yang dibeli Majikannya Sebesar 40 ribu Hongkong dolar Udah disiapin Ya Allah Kayatisam tuh seneng Astagfirullahaladzim Ya Allah Semoga teman-teman Kaisam yang di luar sana Yang sakit Sama halnya Mendapatkan keberuntungan Seperti Amin ya cuy Jangan lupa Sholawat Sholawat terus Terus Akhirnya sih Mbak A ini Berbagi kisahnya Supaya Teman-teman yang lain Itu Ayo bangun Jangan Mati harapannya Terus Kaisam ngomong Kenapa kamu cerita Sama Kaisam Kemarin Kaisam Saya melihat Mbak yang minum Biupasoy Ya kan Kok segitunya Menghadapi persoalan Padahal loh Saya juga sama punya hutang Saya ditimpa sakit Yang gak tau Saya itu Bakal sembuh Bakal siuman lagi Saya lebih Berucap Bersyukur Saya pengen Memotivasi teman-teman Bahwa Jangan Jangan Mati harapan Ayo bangkit Kalian yang lagi sakit Yang mungkin sudah Stadium berapa Bangkit Ya Mumpung kalian di Hongkong Sembuhkan Mbak A ini Ruangannya Udah bener-bener Ini selang Sakit apa Sih Kaisam Nah jadi Mbak A ini Didatangin penerjemah Dikasih tau Kamu tau gak Sakitnya apa Terakhir itu Saya flu Ya betul Jadi Saat flu Ini Ada virus Virusnya Ini masuk ke Paru-paru Yang menyebabkan Mbak A ini Hilang kesadaran Jadi Dia itu awalnya Flu ya Kena nangis Jadi banyak Ingus kan disini Ya cuy Dia ada virus Nyamber ke Paru-paru Akhirnya Kenapa kamu bisa Sadar katanya Karena Dicari pernafasannya Itu adanya di ketek Jadi keteknya itu Dilubangin sedikit Sama dokter Dan bisa bernafas Akhirnya Mbak A sadar Ini masih umur panjang Masya Allah Buat kalian nih Hati-hati Jangan berlebihan Bersedih Istighfar Kalau kalian kehilangan Istighfar Astagfirullahalai Demi apa Demi kesehatan Kalian sendiri Oke Nah Karena antibodinya Si Mbak A ini Gak bagus Makanya Dia ini Koma Alhamdulillah Atas Kajaiban Allah Atas Ridha Allah Akhirnya Mbak A Sempuh Sekarang lagi Tahap terapi Digerakin Barangkali teman-temannya Yang jenguk Masya Allah Gimana sih Perjuangan Si Mbak A Menghadapi Komanya ini ya Aduh Aduh Kaisem Dengerinya Ada lucunya Suaminya Nikat lagi Katanya Suik Itu berarti Tandanya Suaminya Mau jemput Ke Hongkong Suaminya Mau jemput Ke Hongkong Paspornya sudah Jadi Tinggal Menunggu ACC dokter Untuk Pemulangannya Saja Masya Allah Allahuakbar Aduh Kaisem itu Terharu Terhuru Mungkin Kalau Mbak A Mendengar Terima kasih Sudah membagi Motivasinya Untuk teman-teman Semoga sehat Mbak A Kembali ke Indonesia Untuk pulih lagi Masya Allah Allahuakbar Kalau Allah Sudah kun Gak ada Sesuatu Yang gak Mungkin Bahkan Kita di Ujung Kematian Ya kita Kalau masih Dikasih Umur panjang Berarti Allah Punya Maksud Dan tujuan Kalau kalian Masih punya Umur panjang Nafas Jangan Jangan beranggapan Untuk Ah saya Udah Kaisem Mati aja Banyak utang Ya jangan Semangat 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 Oke Semoga Doain ya Mbak A Ini masih ada Di rumah sakit Proses Pemulihan Kalau misalkan Memang Mbak A Itu pengen pulang Kita doakan Semoga Segera Dokter Tanda tangan Mengizinkan Mbak A pulang Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin itu aja Seri Kaisem hari ini Kira-kira Ada gak nih Teman Kaisem Yang pernah Koma Panjang Di rumah sakit Hongkong Boleh Berbagi ya See you next video Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye